Peruntungan Pisces dalam hal cinta The Empress dan The Devil Single, kamu mungkin akan didekati oleh seseorang yang sudah mempunyai karir atau kehidupan yang stabil Dia seseorang yang bisa memberikan kamu perhatian, kasih sayang, dan kenyamanan Dia seseorang yang dermawan Dia mungkin akan memberikan kamu hadiah-hadiah kecil dalam rangka mendekati kamu Dia juga seseorang yang protektif Dia selalu ingin melindungi kamu Tapi dia memang punya kecenderungan untuk mudah cemburu, posesif, dan mengatur kamu Kalau kamu sibuk dengan pekerjaan, hobi, keluarga, dan teman-teman kamu Kehadiran dia akan membuat kamu sulit untuk membagi waktu kamu Dia mungkin menginginkan kamu lebih sering menghabiskan waktu bersama dia, bukan dengan yang lain Kamu sebaiknya bisa membuat dia mengerti Berpasangan Kamu penuh perhatian dan penuh kasih sayang kepada pasangan kamu Kamu juga tidak segan-segan memanjakan dia dengan materi atau uang Tapi dengan uang, materi, dan perhatian kamu, kamu cenderung ingin mengatur dan mendominasi pasangan kamu Kamu punya sisi pencemburu dan posesif Karena itu kamu menggunakan perhatian, uang, dan materi untuk mengatur dia dan memastikan dia tetap bersama kamu Meskipun nampaknya kamu sukses dan memiliki segalanya Entah kenapa kamu kurang percaya diri dan atau merasa tidak aman dalam mempertahankan cinta dia Sehingga kamu merasa perlu memberikan segalanya untuk dia Kalau kamu memberikan segala yang dia butuhkan, tapi kamu mengurung dia di sangkar emas Lama-lama dia akan memberontak dan mungkin tidak lagi merasa nyaman berada di sisi kamu Tahun ini, sebaiknya kamu berubah Kamu harus percaya diri kalau dia mencintai kamu Karena kualitas-kualitas diri kamu bukan karena uang dan materi yang kamu miliki Kamu juga harus memberi dia kepercayaan untuk melakukan apa yang dia inginkan Tanpa harus khawatir kalau dia akan selingkuh Atau melakukan suatu kecerobohan atau kesalahan tanpa pengawasan kamu Kalau dia bertahan dengan kamu hanya karena kenyamanan materi atau uang kamu Kamu harus siap kalau sewaktu-waktu dia meninggalkan kamu Peruntungan Pisces dalam hal karir atau uang Empat Swords dan Sembilan Cups Tahun ini kamu sepertinya akan banyak merenung Kamu bertanya-tanya apakah karir atau pekerjaan kamu yang sekarang ini Benar-benar memberikan kamu kebahagiaan dan kepuasan Mungkin kamu dari luar terlihat bahagia, puas, dan bangga dengan apa yang kamu kerjakan sekarang Tapi di dalam lubuk hati kamu yang terdalam, kamu merasa ada yang kurang Mungkin kamu merasa apa yang kamu kerjakan sekarang kurang memberikan makna kepada kehidupan kamu Kamu mungkin terpuaskan secara finansial karena dengan uang kamu bisa memiliki dan melakukan apapun yang kamu inginkan Tetapi kebahagiaan dan kepuasan kamu ini hanya sesaat Kamu ingin kebahagiaan dan kepuasan emosional jangka panjang Kamu ingin melakukan suatu pekerjaan yang berarti Kamu ingin sebuah pekerjaan yang bisa memberikan kamu kebahagiaan dan kepuasan emosional Mungkin pekerjaan yang tidak hanya memberikan kebahagiaan kepada kamu tapi juga kebahagiaan kepada orang lain Tetapi mungkin pekerjaan seperti ini tidak akan memberikan kamu uang dan materi yang banyak seperti sebelumnya Karena itu kamu bimbang dan ragu Peruntungan Pisces dalam hal kesehatan 2 Cups Reverse dan 7 Pentacles Sepertinya ada masalah kesehatan yang mengganggu keharmonisan hubungan antara kamu dan pasangan Mungkin kamu menderita suatu penyakit yang mengharuskan kamu untuk berpisah dengan pasangan atau keluarga untuk sementara Di sini kepedulian, kesetiaan, kesabaran dan ketulisan cinta pasangan kamu akan diuji Untuk yang sudah menikah mungkin kamu memiliki sedikit masalah dengan kesuburan yang harus diatasi terlebih dulu Sedangkan dia sudah menginginkan kehadiran bayi atau anak Lagi-lagi dengan masalah ini, pengertian, kesabaran, kesetiaan dan rasa cinta pasangan kamu akan diuji Tapi kesabaran kamu juga akan diuji Jangan sampai masalah kesehatan ini membuat kamu berubah menjadi orang yang emosional dan tidak menyenangkan Kalian berdua harus bisa menghadapi masalah kesehatan ini bersama-sama Terima kasih telah menonton!